Jika ada yang bilang ku lupa kau, jangan kau dengar Jika ada yang bilang ku tak setia, jangan kau dengar Banyak cinta yang datang mendekat, ku menolak Semua itu karena ku cintakan Saat kau ingat aku, ku ingat kau Saat kau rindu, aku juga rasa Ku tahu kau selalu ingin denganku Kau tahu ku juga ingin denganku Ku lakukan yang terbaik yang bisa kulakukan Tuhan yang tahu ku cintakan Kau tahu kau malu Sekarang semua mahasiswa di kampus lagi ngedemoin ayah Minta ayah dikeluarkan dengan sesuatu tidak hormat Hah? Kok bisa kayak gitu? Terus kalian dimana sekarang? Aku sekarang sama Rizka masih di rumah Tapi sekarang juga kita lagi mau jalan ke kampus Gak usah, gak usah, kalian di rumah aja biarkah kau yang ke kampus ya Rizka Rizka Jadi menurut saya, proyek yang akan kita jalanin lagi akan menguntungkan untuk beberapa Bapak-bapak ibu-ibu bisa ngecek di proposal yang udah saya setiap Atau di website perusahaan saya Pak Bayu, permisi, Pak Saya harus segera pergi, Pak Ini masalah ayah saya Tapi saya lagi meeting Kamu kira meeting ini gak penting, Pak? Jangan mentang-mentang kamu kerja sini karena bimu Kau bisa seenaknya, Mas Aya Kantor ini punya aturan dan saya tetap mengizinin kamu untuk pergi Saya benar-benar harus pergi, Pak Masalah ini penting sekali, melebihi apapun, Pak Sekarang terserah, Pak Bapak-bapak pecat saya, silahkan Tapi saya benar-benar harus pergi Bapak-bapak pecat saya, silahkan Turunkan Profesor Ersan terjabatannya! Nggak punya harga diri! Nggak punya harga diri! So, ini salahku belum terakhir! Ajar! Ayah! Ayah! Nggak punya harga diri! Siapa yang udah ngelempar ayah saya pakai batu ini? Siapa? Ayo ngaku! Ngaku! Kalian semua ini mahasiswa! Orang-orang terpelajar! Ini apa maksudnya? Sekarang jangan jadi pengecut! Siapa yang ngelempar ini maju? Kesini lawan saya! Ayah! 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 gak gua sangka ya ternyata bokap lu bisa tuh berbuat kayak gitu gue pikir bokap lu itu orang yang baik ya tapi ternyata dia gak lebih dari seorang penipu yang ngejual profesinya demi duit ya mungkin lu juga sebagai anaknya kurang lebih sama lah rela ngejual apa yang lu punya demi ngedapetin apa yang lu pengen juga aku tahu siapa ayah aku tahu aku nggak bersalah kamu dengar baik-baik aku akan membuktikan kamu dan ke semua orang kalau ayah aku tidak bersalah sama sekali kamu ingat ya enak 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 Una 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 Parah. Da-da. Aku udah siapkan masakan khusus untuk makan malam kita hari ini lho. Bebe, ini rasain. Ayo, mau. Ayo, dimakan. Wah, masakan apa itu, mbak? Ini masakan Italia. Kamu pasti nggak tahu deh. Makanya kamu banyak bergaul dong. Jadi, tahu semua masakan. Jangan masakan Indonesia aja. Jangan-jangan kamu nggak tahu lagi Italia itu apa. Ayo, Bimo. Gimana keadaan kantor? Lancar-lancar aja. Hah? Lancar kok? Ayo, Bim. Lancar aja, kopi. Apalagi sekarang ada manajer baru. Semuanya jadi makin lancar, Bim. Apa dia seorang wanita? Iya. Cantik. Iya. Cantik, Bim. Belum nikah. Tapi apapun sih? Kok bisa-bisanya nyuruh anak sendiri nikah sama pegoenya sendiri? Tapi... Bim. Tapi kan cuma bercanda. Iya, Pih. Walaupun bercanda itu kelebihan. Nggak mungkin lah anak kita dijodohkan sama pegawai biasa kayak begitu. Menurut gue. Kalau lo emang penceria sebelumnya. Dan lu jelasin langsung sama nyokap lo. Terus biarkan nyokap lo tuh masuk. Eh, Bim. Aku duluan ya. Masih banyak kerjaan yang harus aku selesain. Lagian, besok pagi-pagi aku ada meeting di kantor. Dengerin ya. Kalian bertiga, jangan ada yang ngebahas masalah ini ke Ayah lagi. Takutnya Ayah jadi makin sedih. Iya. Apabila anda merasakan rasa ngilu yang tajam dan pendek dalam gigi setelah makan atau minum sesuatu yang panas atau sejuk, kemungkinan anda mengidap gigi sensitif. Tuhan yang tahu ku cintakan Luna? Rizka? Radia? Aduh. Ayahnya udah kelas pagi. Nanti terlambat. Eh? K-K-Kabian? K-Kabian? Dihang si? Masya Allah. Ayah yang udah siap-siap ya. Padahal... Ayah masih diskors ya di kampus. Habis udah kebiasaan Ayah selama 26 tahun harus berangkat pagi-pagi. Yaudah. Ayah jangan sungguh lagi ya. Ayah kan sekarang bisa belajar untuk ngapain hal yang lain. Apa yang bisa Ayah lakukan? Selama ini kan Ayah cuma bisa hanya mengajar. Dan mengajar. Jumlah Allah yang tahu. Mungkin Ayah pernah berbuat pulsa. Sehingga Ayah... Mendapat cobaan seperti ini. Insya Allah ada hikmahnya sendiri. Gua pikir Mokabu itu orang yang baik ya. Tapi ternyata... Dia gak lebih dari seorang penipu. Aku yakin Krishna terlibat dalam masalah ini. Dia pasti punya andil sampai Ayah diskors dari kampus ini. Nggak matang-matang kamu kerja sini karena bimu. Kamu bisa seenaknya mas saya. Kantor ini punya aturan dan saya tetap mengizinkan kamu untuk pergi. Sekarang terserah Bapak. Bapak mau pecat saya silahkan. Tapi saya bener-bener harus pergi. Duh. Kemarin kan aku ribut sama Mbak Yu ya. Kira-kira aku dipecat gak ya? Kan malu kalau udah ke kantor. Tapi ternyata akunya dipecat. Siapa lagi nih? Halo, selamat siang Ibu Luna. Ada apa? Saya dipecat gak? Hah? Pecat? Enggak, enggak. Siapa yang berani mecat Tuan Putri kayak kamu? Enggak. Kok masih bisa masuk? Yaudah kalau gitu. Sampai ketemu di kantor. Halo? Halo? Hmm? Besar perempuan gak tahu diri. Kalau gue yang jadi bos. Dan lu bukan cewek yang dipaksir gini. Udah gue pecat dari kapan-kapan. Pak Bayu, ini laporan dari Bapak. Laporan ini yang diselesai. Padahal biasanya butuh waktu seminggu buat kerjain laporan ini. Gue gak nyangat. Luna ternyata pekerja profesional. Tolong taruh ini di lemari belakang. Tunggu ya. Tunggu tuh. Kamu tunggu situ. Sebentar. Bentar. 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 Bahan. Bentar ya. Apa-apaan sih kamu? Gak ada apa-apaan. Tunggu. Boleh. Saya cuma mau pukul laba-laba yang tadi ada di bau kamu. Kalau kamu keberatan gak masalah. Saya bisa taruh laba-laba itu baru kamu lagi. Gimana? Bruna. Saya belum tentu saya bicara, kan? Kalau kamu mau keluar dari ruangan ini, saya minta tolong ya. Tolong panggil ketugas kebersihan kantor untuk membahas misi seluruh serangga yang ada di kantor ini, terutama laba-laba. Karena saya gak bisa melindungi kamu 24 jam dari laba-laba. Terima kasih. Satu kantor batuan putih masuk. Aku tahu banget, ayah gak mungkin ngelakuin semua itu. Aku yakin, pasti ada yang memfitnah ayah. Saya minta maaf ya. Apa sesalah saya kemana? Iya, saya maafin kamu. Asal kamu janji gak akan lagi berbuat gak sopan dan kurang ajar semua. Oke? Mungkin gak ya Krishna yang ngelakuin hal itu. Krishna kan juga kuliah di kampus ayah. Masa sih tegaknya kayak gitu. Pusing jadinya. Kita malah deh. Luna, kebetulan klien udah datang dan kita harus presentasi sekarang. Kamu kenapa? Sakit. Pak, saya sakit, Pak. Kalau gitu gak apa-apa. Biar saya cari pengganti kamu aja buat presentasi. Semoga jatuh. Terima kasih, Pak. Kenapa? Kenapa, Bip? Lu mau ngomong apa sih, Bip? Kangen? Gak mungkin lah, Bay. Tiap hari juga ketemu lu, masa gue kangen sama lu. Lu mau ngomong apa? Gini loh, Bay. Gue lagi bingung nih. Gue tuh sebenarnya pengen banget nemak Luna. Tapi gue takut, kalau misalnya dia nalak gue, entah hubungan gue sama Luna jadi gak baik. Bimu. Bim, lu tuh sahabat gue, Bim. Masih aja ke aku gak kenal sama gue, Pak. Gue itu orang yang gak kenal yang namanya apa. Cinta. Betul. Kalau lu nanya masalah cinta sama gue, berarti... Ayolah, lu kan sahabat gue. Persisaran dikit, Kak. Bay. Menurut gue Luna bukan cewek pas buat lu. Tung, Pak. Maksud tuh, emang Luna kenapa? Luna itu... Lemah. Tadi pagi gue sempat ngobrol sama dia panjang lebar, dia baik-baik aja. Tapi lama-lama gue aja ngomong, gue tiba-tiba dipusing. Tuh. Luna pusing. Dia lagi sakit. Ui, mendingan gue liat-liat. Tunggu dulu dong. Bodo-bodo apa? Jangan lupa bobo balsam. Balsam? Iya. Nampain gue bobo balsam? Siapa tau aja dia lagi pusing minta PGT-nya gue gitu. Abang Bimo, PGT-nya. Gue lagi panik mikirin Luna, lu malah bercadain gue. Udah, gue menengokin Luna dulu ya. Buksi ya. Gue tau banget kalau Luna itu gak pangis buat semua. Tuan itu baik punggungan yang berat. Luna, kita makan siang di luar ya. Apa aku lagi sakit banget? Iya, aku tau. Makanya aku anjak ngomongan keluar, biar kamu ngerasa lebih baik. Ya mungkin aja kamu jenuh di kantor. Gimana? Aku terakhir deh. Ya udah. Rasi rambut cantik yang kuat dan bebas kelima moh akhirnya diumumkan. 99% kesuburan rambut bermula dari kulit kepala. Shampoo Clear Anti-Hair 4 Menyubuhkan kulit kepala secara mendalam. Tiada klaim moh moh. Rambut lebih kuat. Clear Scalping Hair Therapy Baru. Yang tahu ku cinta kau. Baik. Bim. Mau malu? Gue mau keluar bentar sama Luna. Ya, biar Luna juga mendingan. Tadi kan dia lagi pusing. Bagus lah. Iya deh, gue jalan dulu ya. Tati-ti lo, Bim. Bisa aku teguh pada diri yang menghabiskan sisa hidup denganmu. Kau teguh lagi aku ingin bersamaku selamatnya. Tati-ti lo, Bim. Tati-ti lo, Bim. Dia pasti sengaja mengepap Bim. Dia pikir dengan jalan-jalan keluar semua sakitnya bakal hilang. Orang-orang gue juga tahu kalau sakit itu ke dokter, bukanlah jalan-jalan. Sakit kepala aku hilang gitu. Mungkin karena doyanya selesana kali ya. Kalau gitu, kayaknya gue harus sering-sering aja kamu keluar. Syukurlah, Luna seneng gue aja keluar. Kayaknya, ini pertanda kalau dia mulai suka sama gue. Mbak-mbak! Ya, Pak. Berapa, Mbak, semuanya? Semuanya jadi 400 ribu. Ini buat bayar semuanya, dan ini buat kamu. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Gila, dia itu kan tukang bersih-bersih di kampus. Kok bisa-bisanya sih dia makan di restoran mewah begini? Udah gitu Pak yang ngasih tips banyak banget lagi? Padahal berapa sih standar gaji tukang bersih-bersih? Aku rasa mustahil dia bisa makan di sini. Tukang bersih-bersih itu kan punya akses kunci ke semua ruangan di kampus. Jangan-jangan dia ada hubungannya sama masalah ayah. Kamu kenapa nggak? Nggak apa-apa. Enak, enak. Enak. Eh, lanjutnya kan kok lama sebalas dulu. Mulai besok aku nggak mau lagi masuk kampus. Kenapa? Aku nggak tahan, Kak. Kita berdua tuh diledikin terus sama temen-temen di kampus. Mereka juga sinis banget sama kita. Mereka selalu ngindir soal ayah di kampus. Kalian tuh nggak boleh kayak gitu. Kalau kalian bersikap begini, nanti ayah jadi makin sedih. Dengerin, Kakak, ya. Kita itu harus kuat. Kita harus buktiin kalau ayah tuh bener-bener nggak bersalah. Ya, tapi kita tuh bisa apa, Kak? Yang penting kita nggak mau nanya, Kakak. Kita masih punya harapan kok. Kakak akan kesetua kalian. Kakak punya rencana apa? Sama tukang bersih-bersih di kampus itu. Terus, rencana Kakak apa? Kalian berdua itu harus nyebarin informasi di kampus kalau polisi akan nyari sidik jari yang ada di lemari sama di kertas yang dicuri. Dengan cara kayak gitu, polisi bisa dapetin informasi siapa pelakunya. Oke, oke. Aku akan telepon semua teman-teman aku. Ya, itu deh yang bagus, Kak. Aku juga bakal kabarin ke semua teman-teman aku. Halo, sayang. Apa kabar kamu hari ini, Kak? Gimana kerjaannya? Sibuk? Capek? Ya, biasa lah, Mi. Bimo, Mami kepikiran deh. Gimana menurut kamu kalau keluarga Bayu pindah dan tinggal terpisah dari keluarga kita? Emangnya kenapa, Mi? Ya, gak ada apa-apa. Cuman, cuman aneh aja gitu kalau mereka selalu tinggal sama keluarga kita. Menurut kamu aneh gak sih? Mami ini ada-ada aja deh. Mami tau gak? Setelah aku pulang dari Amerika, aku mulai belajar gimana kita menghargai hidup bersama dalam keluarga. Juga dengan kenapa. Dan... aku sangat menyukai semua itu, Mi. Lagian Mami juga tau kan. Aku sama Bayu udah bersahabat lama. Tapi juga sama Om Miran. Jadi gak mungkin, Lami, kalau kita pisah. Ya udah, Lami. Mami gak usah baik negatif thinking. Enggak, enggak. Semuanya bakal baik-baik aja, Kumi. Oke. Ya, Raku, kamar dulu ya. Oke. Mandu. Persahabatan-persahabatan, itu aja yang selalu mereka agung-agungkan terus. Semoga aja ada satu alasan yang bisa menguayak persahabatan agung mereka. Tolong, Pak Rektor. Ini satu-satunya kesempatan saya itu membuktikan kalau ayah saya benar-benar gak bersalah, Pak. Saya harus menangkap orang itu. Bagaimana kamu yakin kalau ayah kamu itu tidak bersalah? Saya kenal sekali siapa ayah saya, Pak. Kalau Bapak gak percaya, Bapak boleh ikut dan membuktikan sendiri ucapan saya, Pak. Ah, kalau enggak polisi bakalan datang loh ke sini membuat ngambil sidik jari yang ada di berpas sama yang ada di locker itu. Wah, berarti bakalan seru dong ya kalau ketahuan siapa pelakunya. Pasti dia udah gak bakalan bisa berkutik lagi. Gawat. Aku harus segera menghapus sidik jariku dari sana. Wah, kacau. Kalau polisi sampai tahu ada sidik jariku di sini, mereka akan tahu bahwa aku adalah pelaku sesungguhnya. Gawat. Bagus ya. Sekarang kamu ngelakukan kalau kamu yang bersalah. Ber... Bersalah apa, Mbak? Bersalah apa? Kamu ke sini buat hapus sidik jari kamu, kan? Enggak, Mbak. Enggak. Saya ke sini memang mau mengbersihkan semua isi ruangan ini, Mbak. Eh, berani-beraninya kamu bohong ya? Sudah jelas-jelas kamu sebagai pelakunya. Loh, kenapa surat pemanggilan Profesor S.H. di kampus ini ditolak? gua harus bicara sama pimpinan jayasan. Halo? Oh. Iya, Pak. Iya, Pak Rektor. Ada apa? Begini, Pak Bayu. Saya baru saja menerima surat penolakan pemanggilan kembali Profesor Ersad untuk mengajak di kampus kita ini. Tapi kenapa ditolak ya, Pak? Masalah itu ya? Begini, Pak. Saya ngerti kalau Pak Rektor itu yang mengurusi masalah yang ada di kampus sekarang ini, kan? Tapi Pak Rahman di mana Pak Rahman itu om saya sudah menunjuk saya untuk mengatasi semua masalah yang ada di kampus. jadi untuk masalah Profesor Ersad saya rasa Profesor Ersad itu pantas untuk diskorsi. Tapi Pak Bayu Profesor Ersad itu memiliki track record yang baik sekali selama mengajak di kampus kita ini. Iya, iya. Saya ngerti Profesor Ersad itu memang banyak berprestasi dan banyak berperan serta untuk memajukan kampus kita tapi cuma karena masalah kecil. Masalah yang enggak seharusnya dilakukan oleh orang yang bertitel Profesor. Masa Profesor membocorkan soal-soal bujian? Saya rasa itu enggak pantas. Oke, kalau memang kita mau terima Profesor Ersad untuk kembali lagi di kampus kita, saya bisa juga ngelakuin itu. Tapi apa kata orang nanti? Yang jelek nama kampus kita dong. Maaf, kebetulan saya membayang kerjaan dan keputusan saya tetap bulan. Profesor Ersad akan tetap diskorsi. Maaf ya Pak, terima kasih. Semboran Rizuna baru terus kering dengan teknologi Dry Shield. yang tahu ku cintakan. Ayo ya, saya kembali lagi. Ayo ya Pak. Alhamdulillah ya, sekarang ayah udah bisa ngejar lagi di kampus. Iya, akhirnya semua kembali seputus semula lagi ya. Iya, tapi ini berkat kalian yang support ayah. halo? Yapa? Apa? Baik, baik, baik. Dari pihak rektorat Ternyata Pencabutan skorsing ayah Dibatalkan Pihak yayasan menganggap ayah masih bersalah Kok bisa gitu ya Kemarin Pak Rektor bilang Ayah bisa segera kembali ke kampus untuk mengajar Ada apa sih sebenarnya Tapi kenapa ayah saya gak bisa kembali mengajar di kampus Pak Ada masalah apa lagi Bukan ya kemarin Bapak udah janji sama saya Kalau ayah saya bisa segera kembali mengajar di kampus Saya sudah berusaha membuatkan surat Untuk pembatalan skorsing Dan pemanggilan ayah kamu kembali Untuk mengajar di kampus kita ini Tapi Sayang sekali Dari yayasan tidak mau menandatangani surat itu Karena mereka menganggap ayah kamu itu telah mencoreng nama bayi kampus ini Tapi kan kita sama-sama tahu siapa pelaku yang sebenarnya Pak Iya, iya, iya Saya sudah menjelaskan semua itu Tapi Pak Bayu tidak mau mendengarkan penjelasan saya Pak Bayu? Ya Beliau salah satu donatur dari yayasan pendidikan ini Namanya Bayu Teja Dusuma Sangat sempurna dan semua sudah sangat bagus Kenapa cuma karena masalah kecil kita gak terus maju aja Dari masalah bisnis pun masak Luna kamu ngapain disini? Saya lagi ngomong serius tapi kamu enggak Ada apa? Saya kesini buat untuk meeting Pak Saya kesini untuk membicarakan masalah Profesor Ersad Ayah saya Profesor Ersad Ayah kamu Ya udah Kita bicarain masalah ini nanti Sekarang saya lagi meeting Nanti temuin saya di rumah saya Terima kasih Pak Permisi Pak Bayu Selama 26 tahun ayah saya mengajar di kampus Beliau gak pernah bikin kesalahan sekalipun Pak Bapak bisa lihat di track recordnya Saya yakin ini hanyalah sekedar konspirasi Untuk menjatuhkan nama baik ayah saya Mungkin ada orang yang gak suka dengan saya Dan menjadikan ayah saya sebagai sasarannya Saya minta Bapak cek lagi masalah ini dengan sebenar-benarnya Pak Dan pertimbangkan lagi keputusan Bapak Permisi Pak Semua ini mungkin pernah ada benar-benar sih Aku juga dari awal sebegini Apa mungkin seorang Profesor melakukan hal serendah itu Oh selamat siang Pak Apa-apa Baik-baik Maaf kalau kedatangan saya mengganggu waktu kerja Bapak mungkin Enggak apa-apa Silahkan Pak Silahkan Terima kasih Begini aja Pak Bisa saya lihat track record Profesor Ersa Selama dia bekerja di sini Boleh Pak Ini Pak Saya rasa saya sudah terlalu cepat untuk mengambil keputusan buat Profesor Ersa Bisa saya minta surat scoresing buat Profesor Ersa Oh Iya Silahkan Pak Karena saya akan memberitahkan surat scoresing untuk beliau Baik Pak Terima kasih Ini semua masalah saya Biar surat ini saya ingin bawa Pak Silahkan Pak Karena saya akan mengantarkan sendiri ke rumah beliau Iya Terima kasih Bo Ih bro Kok lu disini Kalau mau tau aja sih urusan gue Tadi gue abis temuin Pak Rektor untuk melurusin masalah Profesor Ersa Luna udah nyadarin gue Gue udah dengerin cerita Luna panjang lebar Dan menurut pendilaian gue pribadi Profesor Ersa tinggal pantas Gue langsung batalin aja lah Surat scoresing itu Lo yakin itu kan Ya mungkin aja Iya mungkin aja sekarang waktunya lo masuk kelas Dan mungkin dosen udah nunggu Dan mungkin gue rasa Lo udah telat Mendingan sekarang lo masuk kelas Gue cabut ya Gue pergi Rengsak lu lah Dia udah mau mempengaruhi nabang gue nih Sampai dia bertepuk lutut kayak gitu Awas Awas Maksud apa kedatangan kesini Mau saya kasih langsung tangan lo Ternyata dia baik juga orangnya Aku pikir dia bener-bener keras kepala Terima kasih Bapak mau secepatnya kembali bekerja di kampus Alhamdulillah Alhamdulillah Selatan di minum Selama ini gue udah salah sangka soal Ternyata Luna berasal di keluarga baik-baik Dan dia cukup baik Ternyata Luna berasal di kampus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati